Kasus video sur yang melibatkan Oknum Guru dan muridnya cukup mencoreng dunia pendidikan di tanah air. Kasus ini pun cukup menarik perhatian publik. Pasalnya, Oknum Guru berinisial DH, 57, tahun itu tega berselingkuh dengan siswi SMA yang tak lain muridnya sendiri. DH diketahui bukan seorang bujang tua. Namun, ia merupakan seorang ASN yang sudah berkeluarga dan mempunyai seorang istri. Hingga kini, belum ada kabar terbaru soal istri pelaku. Yang pasti, hati istri DH sangat hancur usai diselingkuhi dan melihat tingkah bejat suaminya dalam video viral tersebut. Terakhir, istri korban hanya sempat curhat kepada kepala sekolah tempat suaminya bekerja. Kecurigaan sang istri jika sang suami selingkuh pun menjadi kenyataan. Setelah melihat bukti video sur sang suami dengan anak muridnya berinisial PP. Saat ini, suaminya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian. Bahkan, dipastikan sang suami yang kini berusia 57 tahun itu bakal menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi lantaran telah melakukan pencabulan kepada anak di bawah umur. Kapolres Gorontalo, AKBP Deddy Herman mengatakan, DH dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. RB, seorang kepala sekolah di Gorontalo bercerita, pada bulan Agustus 2024, ia didatangi oleh istri DH sebelum video itu viral. Istri dari Oknum Guru itu memintanya untuk melakukan pembinaan kepada murid dan suaminya tersebut. PP, siswi madrasa aliah negeri, MEN, di Gorontalo kini trauma hingga ketakutan video syurnya tersebar luas di media sosial. Kapolres Gorontalo, AKBP Deddy Herman mengatakan, korban saat ini menutup diri dan tidak mau bersekolah akibat kesalahannya sendiri. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!